Bupati Karimun Anorafik berpuru durian di Tanjung Batu bersama Pulauan Wartawan Dari Rabu 22 Juni 2021 Wartarkepi.co.id Karimun Memasuki musim panen durian, petani di Tanjung Batu, Kundur Kabupaten Karimun, pendapatannya mulai meningkat Salah satunya petani bernama Joni Steve, siap 58 tahun Warga Kecamatan Tanjung Belian, Kundur, Tara, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau Di atas lahan kurang lebih lima dan dirinya berhasil mengembangkan tanaman buah durian bersama 7 orang petani lainnya Ini bantuan dari Kementerian Pelindungan Hidup, sebanyak 25.000 bibit tanaman buah durian Di antaranya, buah durian jenis berbagai jenis ditambah juga Ada pohon rambutan, pohon pinah, dan pohon manis Kata Joni, Rabu 22 Juni 2022 Sementara itu, pada kesempatan yang sama Bupati Karimun Anwarfi merasa bangga dan senang Di mana hasil perkebunan berupa durian nasa Kundur Tanjung Batu Dirasa nikmat dan tidak ada tandingannya Bicara tentang durian lokal, saya pribadi sudah berkunjung ke beberapa wilayah Di Kabupaten Karimun, Kepulauan Kepulauan Namanya durian Kinang, Dabu Singket, Bintang, Lingga Kalau durian di Kundur memang tidak ada lawan Kata Joni Rafid Sambil mencicipi durian yang dia pilih Lebih kata Bupati Yang tinggi rasa durian di Kabupaten Kundur adalah durian hitam Harganya mencapai 1 juta lebih Karena harga per kilonya mencapai 350 ribu per kilo Tergantung besar dan ukurannya Masih kata Bupati Selain dua jenis yang unggulan Terdapat juga durian jenis musangking Durian udang merah Ada juga durian jenis 01 Serta ada juga durian mana lagi Serta pasti banyak-banyak lagi jenis durian yang ada di wilayah Tanjung Batu Kundur, Karimun Ini namanya durian kosong kebun Kita sedang ada mendapat bantuan lebih kurang sekitar 25 ribu Batang, tanaman, buah-buahan Ada rambutan, ada durian Ada manggis Ada rambai Dan ini akan nanti kita distribusikan untuk setiap pula keluarga Tanaman-tanaman Buah-buahan ini Yang dimana tersebut kita dapat dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan ini akan bulan depan katanya akan sampai ke kita dan ini akan kita distribusikan Ya saya anjurkan kepada masyarakat Harusnya sejak dulu Bukan sekarang Tapi sekarang pun boleh Yang perkarangan yang masih ada Yang kosong Tanamlah tanaman Buah-buahan Dan tidak kalau satu rumah ada dua tiga pohon durian Itu tambah nilai ekonomisnya Tapi juga Jangan lupa nilai ekonomis yang tinggi Itu ada pinang Tanam pinang Untuk batas-batas tanahnya Sekarang harga pinang juga cukup tinggi Dan itu diekspor Jadi di tempat kita ini sebenarnya tergantung dari Kesungguhan masyarakat Kejelian masyarakat Untuk memanfaatkan pekarangannya dengan tanaman-tanaman Yang memiliki nilai ekonomis Walaupun itu tidak dibantu meminta Untuk bibingnya sangat mudah didapatkan Apalagi nanti kita dapat bantuan Kita akan berikan kepada masyarakat Untuk mereka tanam di perkarangan-perkarangan rumah mereka Pak Bupati untuk produksi sendiri berapa kilo bro? Berapa ton kira-kira? Satu musim Ini saya belum-belum melakukan pendataan Tetapi rata-rata Durian yang kita miliki Ini disambil dijual untuk lokal Itu sebagian besar yang dibawa ke kota Batam Dan kita dapat Melakukan survei Bahwa satu kebunduran itu Pada saat satu musim itu Ada yang bisa mencapai 1 miliar lebih Penghasilannya Mungkin ada yang sekitar ratusan Penghasilan dipotong dengan biaya operasional Pupuk dan sebagainya Masih memiliki nilai ekonomis yang sangat Yang menguntungkan Dan rata-rata Pengusaha kebundurian ini adalah Etnis Tenghua Dan juga ada yang juga orang kita tempatan Tapi pada umumnya sangat memberikan nilai tambah Bagi ekonomi masyarakat Dengan ada taman buah-bahan ini Ada rencana untuk membantu masyarakat Untuk mempercantik kebunnya gitu Pak Kan udah meluas nih Tanjung Batu nih Udah terkenal sekali di luar sana Yang kemasyarakat datang ke sini bisa Aksesnya Kalau kita lihat Akses untuk masuk kebun-kebun ini Tidak terlalu sulit lagi Jalan besar ini sudah asfalt Tinggal jalan penghubungnya saja Kemudian kebun-kebun mereka Pada umumnya kebun yang sudah tertata dengan baik Sudah terperihara dengan baik Kita dapat lihat hari ini Kita di kebun ini Kita makan di sini Ternyata bersih Dan bolehkah tak ada nyamuk kita di sini kan Itu tanpa bimbingan Tanpa mereka sendiri Mereka sendiri mengelolanya Dan hampir rata-rata Pemilik kebun-kebun durian Kebun buah-buahan di sini Merawat kebunnya dengan baik Ya Tapi dapatnya nih Ini 80 Dan ini durian biasa harganya 30 Ya Tapi rasanya juga oke Ya rasanya oke Oke kan Tidak beda rasa Ya Ini kebun sendiri atau Beli juga ya Kita cobalah dulu ini dulu baru ini buka Ya 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 Oke Ya 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 turns